Sekarang kita bahas berapakah ukuran ideal ketika Anda mau mempunyai kamar mandi di dalam kamar tidur Kalau sirkulasi udara dan cahaya yang nggak bagus, itu akan cepat bau Bau pesing, bau eek, bau macem-macem Kalau orang yang belum punya kamar mandi di dalam kamar tidur, apalagi dia sudah suami istri Apalagi dia nebeng di rumahnya mertua, dalam angan-angannya Ya Allah, gimana rasanya punya kamar mandi di dalam kamar tidur Sehingga ketika habis perang beratayudayu, dia tidak usah repot-repot pakai baju Langsung seruntul di dalam kamar mandi Copot-copot baju di dalam kamar, mau santai-santai dulu Walaupun nggak pakai celana, kontal kantul, ya nggak apa-apa karena di dalam kamar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, banyak orang yang menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki Rasanya itu kok penasaran Yaitu memiliki sebuah kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur Kalau orang yang belum punya kamar mandi di dalam kamar tidur Apalagi dia sudah suami istri Apalagi dia nebeng di rumahnya mertua Dalam angan-angannya Ya Allah, gimana rasanya punya kamar mandi di dalam kamar tidur Sehingga ketika habis perang berata Yudayu, dia tidak usah repot-repot pakai baju Langsung seruntul di dalam kamar mandi Ya itulah bayangannya yang dipikir itu yang enak-enak saja Tetapi kita harus berjuang Ketika pengen mempunyai kamar mandi di dalam kamar tidur Yang pertama adalah harus punya lahan yang luas Bukan hanya tanah yang banyak yang harus punya Karena kalau tanah itu gampang belinya Beli tanah 1 ember, 2 ember itu gampang Tetapi kalau pengen punya kamar mandi di dalam kamar tidur Yang dibeli itu harus lahan Jangan cuma tanahnya Buat mainan pasir-pasiran lah tanah Keuntungan mempunyai kamar mandi di dalam kamar tidur Itu yang pertama adalah privasi Masalah privasi itu adalah karena Setiap saat kita itu perlu membersihkan diri Itu kita tidak usah keluar kamar Dalam posisi ketika mau mandi itu kan macam-macam Ada yang memang bangun tidur mau mandi Ya mungkin dia masih pakai celana kolor atau sarungan Atau dia mungkin dari habis kerja Copot-copot pakaiannya itu jadi privasi Tinggal pintu kamarnya ditutup Lalu dia dengan leluasa Copot-copot baju di dalam kamar Mau santai-santai dulu Walaupun tidak pakai celana, kontal kantul Ya tidak apa-apa Karena di dalam kamar itulah yang dibayangkan banyak orang Tetapi ancenya seperti itu Ayo, ayo, pengen ya Di balik semua penyamanan karena privasi Ketika mempunyai kamar mandi di dalam kamar tidur Yang pertama diperhatikan harus adalah Kebersihan dan pencahayaannya dari kamar sebut Kamarnya dalam hal ini Saya samakan yaitu arah luarnya adalah sana Sehingga di sini itu adalah halaman samping rumah Halaman depan rumah boleh, halaman depan rumah boleh, atau halaman belakang boleh Yang penting masih tanai sendiri Jangan tembok e-tonggok, nanti tau karan Sebuah kamar mandi itu lazimnya adalah untuk membersihkan kotoran Untuk buang kotoran Sehingga lazimnya Kalau sirkulasi udara dan cahaya yang tidak bagus Itu akan cepat bau Bau pesing, bau e-e, bau macam-macam Padahal kamar mandi dalam kamar tidur itu adalah Baunya bisa keluar dan menulari area kamar tidur ini Sehingga kalau tidak lekas dibersihkan Satu kamar tidur itu sehingga aromanya adalah kamar mandi Hmm, kapok! Oleh karena itu, bagi Anda yang sekarang masih berangan-angan mempunyai kamar mandi di dalam kamar tidur Ini harus Anda perhatikan Yang pertama adalah masalah kebersihannya Dan harus ada sirkulasi udara dan cahaya Baik di dalam kamar mandinya Maupun di dalam kamar tidurnya Jendelanya, kamar tidurnya itu harus besar Kemudian kamar mandinya, ventilasinya harus mengarah ke udara yang bebas Sekarang kita bahas berapakah ukuran ideal ketika Anda mau mempunyai kamar mandi di dalam kamar tidur Yang harus Anda siapkan adalah Yang paling kecil Ini adalah saya bahas yang paling kecil dulu Yang paling kecil adalah ukuran 3x3 meter 3x3 meter itu pun nanti sudah terpotong oleh tembok Sehingga tinggal tersisa 270 cm Sedangkan ukuran kamar mandinya Kesini adalah 1,15 cm Kesinnya 1,65 cm Hanya bisa dihuni oleh kloset saja Baik kloset duduk maupun kloset jongkok Kemudian yang tersisa untuk kamar tidur Ya terbatas Ini kasurnya bisa dipakai adalah 120 cm Lebarnya dengan panjang 2 meter Kemudian lemarinya pun nyelempit Kecil Dibuat pada celana dalam sudah penuh Tidak bisa diisi meja kursi Kecuali meja ini ditaruh di atas kasur sini Kecuali juga bahwa Kayak di Jepang Kasurnya itu bisa dilipat Dilipat taruh lemari Dan sini bisa dipakai lagi Nah kalau seperti itu ya monggo Sehingga kalau Anda mempunyai kamar ukuran 3x3 Kalau pengen diisi dengan kamar mandi Ya seperti ini jadinya Monggo loh ya Tidak maksa Tidak melarang Itu adalah hak asasi manusia Soalnya kalau kepinginan Yang tidak tersalurkan itu jadi jerawat Berikutnya adalah ini yang agak besar Ukuran kamar tidurnya adalah 4x3 Ukuran kamar tidur yang 4x3 Kita sudah bisa leluasa Sudah ada meja kursi Sudah ada bisa kasur Dan sudah bisa ada televisi Sudah bisa ada lemarinya Dengan ukuran yang standar Kemudian kamar mandinya pun Sudah ukurannya standar Ini masing-masing di dalamnya Ukurannya adalah 135 cm x 140 cm Sudah bisa ada kloset Dan sudah bisa ada bak mandinya Terserah mau kloset duduk atau congkok Atau disini adalah bak mandi atau shower Yang jelas sirkulasi udaranya Sudah nyaman Ini adalah ukuran 3x4 Tetapi bila ingin lebih nyaman lagi Bagi anda suami istri Yang suka jingkrak-jingkrak Kalau malam olahraga di dalam kamar tidur Yaitu tempat tidurnya 160 cm x 2 meter Nah ini kalau untuk berjuang Di malam hari Untuk perang berata yuda Bisa dengan leluasa Ada dua pilihan Dengan ukuran 3,5 x 3 Yaitu sini dan sini Yang pertama pengaturannya adalah seperti ini Masuk ke sini Di sini tempat tidurnya Kemudian di sini TV-nya Lalu di sini adalah jendelanya Kenapa jendelanya di sini? Agar ketika membuka jendela Itu gampang Jalan saja ke sini Kemudian buka Bayangin ketika Jendelanya di tengah-tengah kasur ini Anda kalau mau membuka jendela Itu harus naik ke tempat tidur Ya kalau kakinya bersih Kalau kakinya kena telek Raksa prehnya kena telek Kemudian di sini meja kursi Nah meja kursi inilah yang menjadi masalah Karena apa penyinaran Tidak mendapatkan langsung dari jendela Kemudian di sini sama Persis ukurannya seperti sini Tidak usah dibahas lagi Selanjutnya sekarang yang ini 4,5 x 3 meter Dengan posisi pengaturannya seperti ini Maka dari luar Ketika masuk kamar Itu leluasa Karena di sini adalah area longgar Mungkin kalau malam Mau sholat tahajud di kamar Juga leluasa Asal kiblatnya di sini Kemudian di sini adalah jendelanya Sehingga kalau untuk kerja di siang hari Belajar di siang hari Ketika di meja sini Sudah terang Tidak usah nyalain lapu Posisi ini adalah kasur Kemudian TV-nya TV-nya memakai yang ditempelkan Di tembok saja Dengan pengaturan seperti ini Maka sirkulasi udara dan cahaya Untuk langkahnya orang Juga nyaman Walaupun masih terbatas Tetapi dibanding Nah ini hanya lempet Melungker Nah ini kan bisa selalu luasa Kemudian di sini lemarinya Ini adalah kamar mandinya Untuk model kamar mandinya Posisinya Walaupun memakai WC duduk Dipasangkan seperti ini Posisinya Agar tangan kanan Selalu berada di sebelah bak mandi Karena apa? Kadang juga dibutuhkan Ketika dodok di sini Ketika eek Tangan kanannya itu mungkin Sambil ngambil air Atau mainan air Nah itulah kebiasaan manusia Nah sobat M7 semuanya Semoga kita semuanya diberi Kepercayaan sama Allah SWT Untuk memiliki lahan yang luas Sehingga bisa membangun rumah kita Membuat kamar mandi Dalam kamar tidur Yang nyaman Yang bisa lega Minimal kalau pengen nyaman adalah 4 x 3 Itu pun kasurnya gak bisa besar Kalau pengen yang nyaman Ya 3 x 4,5 Kalau pengen yang mewah sekali Ya sediakan lahan yang 6 x 6 7 x 10 90 x 90 Nah itu bisa nyaman Untuk kamar tidurnya Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semuanya Dan barokat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam F7